Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Yesus Kristus. Pada renungan siang hari ini kita akan melanjutkan ucapan bahagia Tuhan Yesus yang kedelapan. Dari Matius 5 ayat 10 sampai 12 yang bunyinya seperti demikian. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang ampunnya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersuka citalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bapak Ibu sekalian, siapa yang mau dianiaya? Rasanya tidak ada seorang pun yang mau dianiaya. Sakit karena jatuh saja orang pasti tidak mau, apalagi dianiaya. Ucapan Tuhan Yesus ini sungguh membuat banyak orang bingung. Mana ada orang yang dianiaya bisa berbahagia? Aniaya seperti apa yang bisa memberi kebahagiaan? Aniaya ini pastinya bukan asal aniaya. Tapi aniaya oleh karena kebenaran. Artinya, menderita aniaya karena melakukan perintah Tuhan. Atau seperti orang yang ditangkap dan disiksa karena tidak mau menyangkali Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu sekalian, orang yang menderita penganiayaan atau siksaan karena kebenaran Tuhan inilah yang akan empunya kerajaan sorga. Empunya disini bukan sebagai pemilik kerajaan sorga. Karena sang pemilik itu hanya Allah saja. Empunya disini berarti mendapatkan berkat dari Tuhan saja. Jadi sebagai murid atau pengikut Tuhan Yesus, kita tidak boleh takut menyatakan kebenaran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Meski kita mendapatkan celaan, aniaya, dan fitnah. Bapak Ibu sekalian, di cela artinya nama baik kita dihancurkan. Di aniaya artinya mengalami kekerasan. Di fitnah artinya dituduh melakukan kejahatan tanpa ada alasan yang mendasar. Artinya main tuduh saja. Nah, jadi ungkapan berbahagialah orang yang dianiaya. Bukan kita berbahagia karena di aniaya atau disiksa. Bukan itu. Berbahagia disini menyangkut masa yang akan datang. Yaitu upah yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Upah ini diberikan secara gratis oleh Tuhan Allah. Bukan karena kita hebat, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan saja. Artinya anugerah Tuhan ini lebih besar dari kesetiaan kita kepada Tuhan Allah. Bapak Ibu sekalian, penganiayaan sudah terjadi dari zaman sebelum Tuhan Yesus hadir di dunia ini. Pada masa para nabi, nabi yang mengalami aniaya adalah nabi Elia, nabi Amos, nabi Yeremia. Mereka menderita demi melakukan perintah Tuhan. Jadi bagi murid Tuhan Yesus, kesempatan menderita bisa dipakai sebagai uji coba kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus. Ketika kita bisa lolos dari penderitaan karena melakukan perintah Tuhan, maka kita akan berbahagia. Berbahagialah orang yang tetap teguh dan setia melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Meski harus menghadapi celahan, aniaya, dan fitnah dari orang banyak. Karena ada upah yang Tuhan berikan di sorga nanti. Oleh karena itu, mari kita jangan takut untuk menyatakan kebenaran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun kita harus mengalami celahan, aniaya, dan fitnah yang membuat kita menderita. Ingat, kesetiaan kita akan membuat kita berbahagia. Karena ada upah yang Tuhan Yesus janjikan kepada mereka yang setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.